Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Keindahan bunga bisa dinikmati saat mereka mekar. Durasi mekar bunga bermacam-macam. Ada yang mekar cukup lama, ada juga yang mekar hanya sesaat. Keindahan bunga yang mekar saat itu jika ingin menikmatinya, kalian harus benar-benar meluangkan waktu. Jika tidak, bisa-bisa kalian kecolongan karena keburu layu. Paranya lagi nih ya, ada lho bunga yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sekali mekar. Waduh, harus ekstra sabar nih kalau ingin menikmati keindahan bunga tersebut. Kira-kira bunga apa saja kah yang membutuhkan waktu sangat lama untuk mekar? Untuk mengetahui jawabannya, mari tonton terus video ini sampai habis. Bunga Wijaya Berbagai jenis bunga beraneka warna pasti telah kalian temui dan lihat sebelumnya. Bagaimana dengan The Queen of Night atau bunga ratu malam? Sebagian dari kalian mungkin pernah mendengar atau bahkan melihatnya. Di Indonesia, bunga ini umum dikenal sebagai bunga wijaya kusuma. Cerita dibalik bunga ini adalah, konon raja-raja di Indonesia zaman dahulu harus memetik bunga ini dalam keadaan segar. Padahal bunga ini biasanya hanya mekar setahun sekali. Bunga ini juga disebut bunga misterius karena mekarnya tidak dapat diprediksi. Namun adik mengatakan bunga ini hanya mekar di malam hari yang dimulai pukul 9 atau 10 dan mekar sempurna pada tengah malam. Kesokan harinya saat matahari terbit, bunga lantas layu dan mati. Bunga wijaya kusuma hanya mekar di malam hari karena menunggu batas temperatur tertentu agar hewan penyerbuk keluar. Wanginya yang semerbak membuat hewan penyerbuk mendekat dan membantu proses penyerbukan untuk menghasilkan buah. Bunga Nela Guringi India selalu memiliki atraksi maupun destinasi yang menarik masyarakat dunia. Tiap tahunnya, wisatawan asing terbang ke India untuk mengikuti berbagai fenomena alam unik yang di sana. Salah satu hal yang ditunggu-tunggu adalah munculnya hamparan luas bunga Nela Guringi yang hanya mekar tiap 12 tahun sekali. Mekarnya Nela Guringi memiliki nama ilmiah strobilantes kuntiana. Momen ini sulit untuk dilewatkan karena bunga ini mekar secara massal dan tumbuh di kawasan melindungi. Begitu mekar, Nela Guringi akan langsung menyelimuti perbukitan dan memberikan wansa biru yang kemudian berubah menjadi ungu menjelang akhir musim. Mekarnya Nela Guringi biasanya dimulai pada bulan Agustus dan berlangsung hingga Oktober tiap 12 tahun sekali. Melihat mekarnya Nela Guringi memang momen yang sangat menarik. Namun yang lebih menarik lagi bagi banyak orang adalah madu yang berasal dari bunga Nela Guringi yang disebut Guringi. Pembungaan massal bunga Nela Guringi menarik peningkatan lebah untuk penyerbukan yang pada akhirnya mengarah pada terbentuknya madu langka ini. Madu yang dikumpulkan lebah dari bunga Nela Guringi memiliki rasa yang sangat manis, bergizi, dan memiliki nilai obat yang tinggi. Bunga Udumbara Bunga langka ini tidak hanya bunga bangkai atau bunga patmaraksasa atau rafflesia arnoldi saja. Tentunya banyak sekali bunga langka yang tersebar di seluruh dunia. Salah satu bunga langka yang pernah menghebohkan adalah bunga Udumbara. Bunga ini diakini muncul 3.000 tahun sekali. Bunga Udumbara merupakan bunga yang berasal dari bahasa sangsekerta yang artinya bunga dari surga. Nama yang diberikan pada bunga ini mengisyaratkan makna dan legenda yang melekat kuat padanya. Oleh karenanya, keberadaan bunga ini ketika muncul dan mekar di suatu tempat, dianggap menjadi sesuatu yang akan membawa keberuntungan. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa dalam ukuran yang sangat kecil itu, dia bisa bertahani hidup ribuan tahun dan tumbuh di mana-mana. Mengenai keunikannya yang katanya mekar 3.000 tahun sekali, semuanya kembali pada masing-masing orang yang melihatnya. Keberadaan bunga Udumbara ini sangat sulit untuk dilihat dengan mata telanjang, kecuali dengan bantuan kaca pembesar atau jika diteliti dengan seksama. Bahkan, kadang keberadaan bunga ini sering dikecoh karena bentuknya yang mirip telur serangga. Hmm, kira-kira pernahkah kalian melihat bunga ini guys? Nah itu tadi guys, beberapa bunga yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sekali mekar. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!